Intro Selamat sore, saudara-saudara jemaat GPT di Tanah Tinggi Apa kabarnya? Kembali lagi kita di Renungan Tengah Minggu Sebentar kita ingin memulainya dengan menyanyikan satu buah lagu Lagu yang sangat bermakna Lagu yang sangat berarti, yang sangat luas dan sangat dalam bagi pribadi kita masing-masing Karena Tuhan mengenal kita masing-masing secara pribadi Pribadi yang mengenal hatiku Seperti rusa yang haus Rindu aliran sungaimu Hatiku tak tahan menunggumu Bagai tanah gersang Menanti datangnya hujan Begitu pun jiwaku Tuhan Tuhan hanya engkau Hanya engkau Pribadi yang mengenal hatiku Tidak ada yang tersembunyi bagimu Tidak ada yang tersembunyi bagimu Tidak ada yang tersembunyi bagimu Tinggal dalam mindangnya dekat Tidak ada yang tersembunyi bagimu 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 Seluruh isi hatiku, kau tahu dan bawaku Untuk lebih dekat lagi padamu Tinggal dalam indahnya dekat bahkan kasihmu Hanya engkau pribadi yang mengenal hatiku Tidak ada yang sesembungi bagimu Seluruh isi hatiku, kau tahu dan bawaku Untuk lebih dekat lagi padamu Tinggal dalam indahnya dekat bahkan kasihmu Tinggal dalam indahnya dekat bahkan kasihmu Tinggal dalam indahnya dekat bahkan kasihmu Bapak yang baik kami bersyukur Tuhan akan setiap keberadaan kami Itu semua karena kemurahanmu Tuhan sebentar kami nyanduk diam Untuk mendengarkan kebenaran firmanmu Mari Tuhan biarlah kiranya ada rohmu Di dalam kami Agar kami persiapkan hati pikiran dan telinga kami Tuhan untuk menerima kebenaran firmanmu Namun sebelumnya mari Tuhan ampuni kami Akan setiap dosa-dosa kami Agar kami berkenaan di hadapanmu Terima kasih Bapak yang baik Kami sambut kebenaran firmanmu Kami berdoa dan cukup syukur Haleluya Amen Saudara-saudara Kembali lagi Kita bertemu di dalam perlindungan tengah minggu Nah ini saudara-saudara Sudah masuk di akhir bulan September Saudara-saudara Selama satu bulan penuh Kita sudah diskusi tentang Bagaimana menjadi murid Kristus yang berbuah Saudara-saudara Sebagai penutup di dalam bulan ini Saya mau mengajak saudara Untuk baca satu perikop firman Tuhan Yang mungkin Wah menjadi sebuah klimaks Di dalam kehidupan kita Sebagai orang Kristen Di dalam setu bulan ini Kami belajar ini ya saudara-saudara Saudara buka sama-sama Di Matius 7 Ayat yang ke-15 mulai Saya baca sampai ayat yang ke-23 Wow panjang gak saudara-saudara ya Judul perikopnya saudara Hal pengajaran yang sesat Saya bacain bahasa Inggrisnya dulu ya saudara-saudara True and false prophets Watch out for false prophets They come to you in sheep's clothing But inwardly they are ferocious wolves By their fruit you will recognize them Do people pick grapes from thorn bushes Or figs from thistles Likewise every good tree bears good fruit But a bad tree bears bad fruit A good tree cannot bear bad fruit And a bad tree cannot bear good fruit Every tree that does not bear good fruit Is cut down and thrown into the fire Thus by their fruit you will recognize them Saya baca sampai disitu dulu bahasa Inggrisnya Sudah sudah Bahasa Indonesia Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu Datang kepadamu menyamar seperti domba Tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka Dapatkah orang memetik buah anggur Dari semak duri atau buah arah Dari rumput duri demikianlah setiap pohon yang baik Menghasilkan buah yang baik Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik Ataupun pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka Saya mau kasih tau di dalam penghujung buah September ini adalah Hati-hati waspada Sedara-sedara dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen Sedara bisa menilai siapapun yang mengajar sedara Termasuk saya nih sedara-sedara ya Apakah kita itu tuh sebagai pengajar benar-benar sesuai enggak sama firman Tuhan Tetapi lebihnya sedara-sedara Marilah kita pakai ayat ini untuk introspeksi diri Sedara-sedara kalau memang firman Tuhan hidup di dalam kita Tuhan telah mengubah kita untuk menjadi pohon-pohon yang baik Kalau kita adalah pohon yang baik sudah pasti Buahnya juga bagus Buahnya pasti baik sedara-sedara Enggak mungkin sedara-sedara pohon durian ya Terus tiba-tiba menghasilkan buah anggur Kagak cocok sedara-sedara dan enggak mungkin juga Sedara dan saya kita bersama sebagai orang Kristen Enggak mungkin kita menghasilkan buah-buah yang jelek Maka itu sedara-sedara di dalam kehidupan ini Sama-sama kita introspeksi ya Apakah kelakuan kita Yang kita lakukan setiap harinya Sudahkah kita mencerminkan Bahwa kita Hidup di dalam Tuhan itu tuh Sudah menghasilkan buah-buah yang baik atau belum Atau jangan kadang-kadang masih ada yang Musuk nih sedara-sedara nih Masih ada yang enggak bagus nih sedara-sedara nih Mari sama-sama kita benerin pohonnya Kalau kayak begitu Firman Tuhan bilang kita adalah Stem Stem itu apaan ya Caranya Yang dicampokkan kepada pokok yang bener Sedara-sedara Dulu kita bukan Bagus punya Tapi Akhirnya Tuhan itu tuh mengijitkan kita Untuk masuk ke dalam keluarga kerajaannya Mari sama-sama kita tinggalkan yang lalu-lalu Dan kita ikutin caranya Tuhan Agar Orang-orang Bisa melihat kita Di ayat yang Di ayat yang 20 Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka Biarlah Dari setiap perbuatan kita Orang-orang tuh mengenal kita Sebagai orang tristen Sudara-sudara Nah Sudara-sudara Kita lanjut ya Sudara-sudara ya Ada beberapa ayat terakhir Sudara baca ayat 21 Dan selanjutnya Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan Tuhan Yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga Pada hari terakhir Banyak orang berseru kepadaku Tuhan Tuhan Bukankah kami bernubuat bagi namamu Mengusir setan bagi namamu Mengadakan banyak mujizat demi namamu juga Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka yang berkata Aku tidak pernah mengenal engkau Enyalah daripada aku kamu sekalian Sekalian pembuat kejahatan Sudara-sudara Kehebatan sudara-sudara di mata Tuhan itu tuh tidak diukur Dari apa aja nih sudara-sudara Ngusir setan Bernubuat Atau mengadakan mujizat Sudara-sudara Yang lain juga bisa begono Tetapi sudara membuktikan diri Kalau sudara adalah muridnya Tuhan yang sejati dari mana Apakah sudara mengerjakan kehendak Bapak di sorga Bapak di sorga kita berkehendak Sudara dan saya Sama-sama kita berbuah Mari sama-sama kita hasilkan buah yang baik Biar di akhir bulan September ini Saya mau kasih PR nih buat sudara semua ya Ayo minimal Kita minggu depan kita bawa Orang masuk ke gereja lagi Dan kita ajarkan dan kenalkan mereka Terhadap guru kita yang sejati yaitu Yesus Kristus Sama-sama kita akhiri ibadah renungan tengah minggu ini Saya mau ajak sudara untuk berdoa Bapak terima kasih Untuk semua perkenalanmu dalam kehidupan kami Kami diajarkan kembali Tuhan Untuk introspeksi dunia Tuhan bawa kami ya Untuk menghasilkan buah-buah yang baik Kami tahu Tuhan bahwa engkau adalah Pokok anggur yang benar Yang satu-satunya Wow yang luar biasa Biarlah kami Tuhan yang dicangkokkan ke dalam engkau Biarlah kami bisa Tuhan menghasilkan buah-buah yang baik juga Tuhan Kami tidak mau Tuhan menghasilkan buah-buah yang buruk Kalau sampai ada Tuhan ampuni kami Dan Tuhan kami tidak mau bermegah Di dalam semua kehebat-kehebatan kami Tuhan Yang kami rindu hanya satu Melakukan kehendak Tuhan Roh Kudus kami undang bimbing kami Untuk selalu melakukan kehendakmu dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Di dalam namamu saja kami alaskan doa ini Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru selamat penembus kekasih jiwa kami yang hidup Haleluya Amin 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 Terima kasih.